Halo guys, kembali lagi ke youtube channel gue Rengverdian Dan hari ini gue mau buat keripik bawang yang super simple Tanpa telur dan tanpa cetakan juga guys Cocok banget nih buat jadi ide jualan Atau jadi cemilan nemenin kejombloan kalian guys Yaudah langsung aja kita masak Oke let's go Rama langsung kalian campurkan saja nih Tepung terigu sekitar 130 gram Tepung tapioca sekitar 1 sendok makan Margarin sekitar 1 sendok makan 3 pH bawang putih yang sudah dihaluskan Lalu tambahkan mecin ayam dan garam seikhlasnya Abis itu langsung kalian aduk-aduk aja Sampai tercampur rata dan ada yang tertinggal nih guys Kalian masukkan saja seledri yang sudah dicincang halus Atau disini karena gue gak punya seledri Gue pake parsley aja guys Atau pake daun bawang juga bisa guys Kalau semuanya sudah tercampur rata kayak gini Langsung kalian guyur aja nih sama air panas sekitar 100 ml guys Lalu kalian aduk-aduk aja sampai tercampur rata dan menggumpal kayak gini Abis itu bisa kalian uleni aja nih pake tangan guys Kalian uleni aja pake tangan hingga menjadi adonan kayak gini ya Abis itu bisa kalian istirahatkan dulu nih sekitar 30 menit Selanjutnya langsung kalian siapkan saja nih Alas buat ngegiling adonannya Tapi kalian taburin dulu nih sama tepung terigu Biar adonannya gak lengket guys Pas lagi kita ngegiling-giling kayak gini Biar keripik bawangnya nanti super garing banget Kalian harus ngegilingnya setipis mungkin Soalnya kalau misalkan kalian kurang tipis Nanti hasilnya tuh malah jadi bantet gitu guys Melempem-melempem gitu Dan bisa kalian lihat sendiri ya Ini adonannya tipis banget guys Setipis dompet kalian pas lagi akhir bulan Kalau dirasa adonannya udah tipis kayak gini Langsung kalian sunat-sunat masal aja nih adonannya Abis itu gue potong serong-serong kayak gini Kalau misalkan kalian mau bentuk kotak Persegi panjang Jajar genjang Abstrak gitu Terserah kalian ya Dan hasilnya dalam satu resep bisa dapet sebanyak ini Kalau misalkan kalian belum mau digoreng Bisa kalian taburin dulu ya sama tepung terigu Biar gak lengket satu sama lain Abis itu tinggal kalian goreng aja nih Goreng di minyak yang benar-benar panas ya Kalau misalkan minyaknya belum panas Nanti hasilnya malah jadi bantet Dan untuk apinya cukup digoreng di api sedang Cenderung kecil Biar nanti hasilnya tuh garing luar dalam guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau keripik bawangnya udah mulai kekuningan kayak gini Langsung kalian angkat dan kalian tiriskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena keripik bawang ini lumayan nyerep minyak guys Jadi mau gue tiris ini minyaknya dengan menggunakan airfryer Dan untuk airfryer ya gue pake digifryer dari mito.id guys Yang bentuknya itu imut dan elegan banget guys Dan untuk wattnya mulai dari 150 watt aja Dan untuk penggunaannya ini gampang banget guys Tinggal kalian set aja waktunya disini gue pake 5 menit Dan dalam suhu 150 derajat celcius Nah ini keripik bawangnya udah jadi Langsung kalian ambil aja dan kita lihat nih guys Minyaknya tuh seberapa banyak sih Duh kan guys lumayan banget nih minyak yang kebuangnya Nah wih udah jadi nih Udah jadi nih Dan terakhir biar rasanya makin Uhhh mantel Gue mau tambahin bumbu rasa barbecue dari indomakanan guys Dan biar makin pedes gue tambahin juga nih sama bon cabe level 15 Habis itu tinggal kalian kocok-kocok aja deh Sampai semuanya ternampur rata Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa ya untuk like, komen, share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian tau Kalau ada resep keripik bawang yang super simple dan rasanya Uhhh mantel Dan jangan lupa juga ya untuk subrek channel ini Biar gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya Abis itu nyalain juga ya lonceng notifikasinya Biar kalian tau kalau misalkan gue lagi nge-share resep-resep gak jelas selanjutnya Dan buat kalian yang ngeriku Jangan lupa tag instagram gue ranverdian Dan selamat mencoba Jangan lupa likedalong